Bismillahirrahmanirrahim Kalian bagaimana? Baik-baik saja kan? Ya, tetap semangat ya Belajar di rumahnya Meskipun habis PTS Harus tetap semangat belajarnya ya kids Oke Are you ready? Sudah siap? Ya, disini kita akan belajar tentang color Ya, kalian Dulu kelas 1 Sudah pernah diajarin colors kan? Ya, warna-warni Dalam bahasa Inggris Blue, yellow Red And then White And etc. Dan sebagainya Nah, sekarang Kita sudah kelas 4 Jadi kita kembangkan dengan color phrase Apa itu color phrase? Color phrase In this lesson We will learn about color phrase What is it? Apa itu? Color phrase is Adalah Sebuah phrase Untuk menjelaskan suatu benda dengan warnanya Ya, example I like the red t-shirt Ya, disitu di garis bawah merah Warna merah juga Red t-shirt Ya, red itu color Kemudian t-shirt itu benda Nah, yang di warna merah Nah, yang di warna merah itu adalah Namanya frase warna Ya, color phrase Ya, frase Bukan kata ya Kalau kata itu Satu aja T-shirt Nah, itu kata benda Red Itu kata keterangan Ya Kalau digabung Bukan kalimat juga Kalau kalimat itu harus ada subject Nah, I like the red t-shirt Nah, I, saya Subjectnya Like, suka The red t-shirt Itu objeknya Itu namanya kalimat Nah, sekarang Kita akan belajar Red t-shirt Nah, itu Adalah phrase Aduh, miss Baru PTS sudah Pusing-pusing Ya, miss tahu ya I know you so well Oke Kita lanjut Nanti dulu ya Mau gak denger cerita misana Hal ini misana punya cerita Tentang Dodo dan Umama Ya Disitu tadi pagi misana Eh, kemarin pagi ya Misana dengerin radio Ya, misana masih suka dengerin radio Radio RDS Radio Di colo ya Nah, disitu ada Dongeng untuk kids gitu Jadi Misana dengerin Nah, disitu ada Dodo dan Umama Kemudian Umama Lihat Dodo Dodo lagi Marah-marah Bad mood gitu Ah Daring lagi Daring lagi Online lagi Online lagi Sekolah Online terus Pusing Capek Nah, Dodo bilang gitu Ah, belajarnya sambil tiduran Ah Umama terus marah Kok Dodo Dodo belajarnya sambil tiduran sih Kan Nanti gak masuk pelajarannya Kalau sambil tiduran Habisnya Bosen Daring mulu Pasti kalian juga Seperti itu kan Pasti juga Bosen Males Kenapa sih Belajarnya Lihat HP Mulu Kapan ketemu Guru Ketemu Pak Guru Ya kan Pasti gitu Lebih semangat Kapan ke sekolah Ketemu teman-teman Pasti dalam pikiran kalian Juga seperti itu kan Seperti Kak Dodo Kemudian Umama bilang Dodo Dodo Kamu tidak boleh Males Seperti itu Kenapa Karena kita orang Islam Dalam Islam Itu semuanya diatur Kita Ada adab Untuk Belajar Adab Dalam bermajelis Mencari ilmu Apaan sih Pakai adab-adab Sekala Dodo bilang gitu Umama bilang Ya itu Tanda syukur kita Ke Allah Karena kita diberi akal Beda sama Makhluk lainnya Seperti binatang Pohon Gunung Mereka tidak punya akal Sedangkan kita Memiliki akal Jadi kita harus Lebih bersyukur ke Allah Salah satunya Dengan Menuntut ilmu Karena kita sudah Diberi kesehatan Diberi akal Jadi kita Harus menuntut ilmu Dan Allah bilang Kalau Allah berfirman Kalau kita menuntut ilmu Kita akan dimuliakan Kita akan diangkat Derajatnya Mau gak Dodo Jadi orang yang mulia Ya tentu Mau dong Ya kan Makanya kita harus Semangat belajarnya Tidak boleh tiduran Nah Mama bilang seperti itu Jadi kita harus Bersemangat ya Anak-anak Belajarnya Salah satu Adab Belajar Itu harus Punya niat yang Ikhlas Salah satunya Ikhlas Niatnya Niatnya bukan Karena Biar dipuji orang Biar dipuji mama Biar dipuji Ayah Biar dapat nilai bagus Ya itu tidak salah sih Dapat Nilai bagus Tapi Niatnya Yang pertama itu Biar Allah Ridho Dengan kita Ya seperti itu ya nak Jadi Niatkan Kita belajar itu Untuk Allah Biar ridho Kepada kita Sebagai mahluknya Ya Mencari ilmu Allah Sehingga kita Insya Allah Nanti Di permudah Ke surga Di surganya Allah Kita nanti bakal bebas Ya mau tiduran Mau makan es krim Mau makan buah Tinggal petik Mau gak kalian seperti Itu Mau kan Nah makanya sekarang Kita harus Semangat ya Belajarnya Gak boleh sambil Tiduran Gak boleh sambil Males-malesan ya Salah satunya Kita harus punya Niat yang ikhlas Biar Allah Ridho Oke Sudah semangat kan Cerita dari Misana Dodo dan Umama Next time Misana lanjutin ya Ceritanya Oke Sekarang Duduk yang Bagus Dengerin suaranya Mis Ya Kemudian Simak Video Miss ya Biar Ilmunya Miss Masuk Karena Bahasa Inggris itu adalah Salah satu Perintah Allah juga Dalam surat Al-Hujurat Ya Disitu Allah Berfirman Agar Allah itu Menciptakan manusia Bersyuku Berbangsa-bangsa Ya Saling Mengenal Nah Salah satu Bahasa Biar kita Mengenal Bangsa-bangsa Lain Itu adalah Bahasa Inggris Jadi Kalian harus Semangat Belajar Bahasa Inggrisnya Ya Biar jadi orang Yang lebih Bermanfaat Oke Misana ulang Kita kembali Ke HP Bukan ke Laptop ya Oh Kalau kalian pakai Laptop Berarti kembali Laptop Oke Color phrase Ya In this lesson We will learn about Color phrase What is it Color phrase Is adalah Sebuah frase Untuk menjelaskan Suatu benda Dengan warnanya Nah Misalnya Kalau disuruh Mama Dek Minta tolong Ambilin tas Nah Pasti kalian Bingung Tasnya yang Warna apa Ya Nah Pasti tanya Tas yang mana Yang merah Tas merah Nah Itu berarti Adalah Frase Yang menjelaskan Benda Bendanya Ada warnanya Biar Lebih spesifik Jadi kalian Tidak salah Jadi tau Oh yang tas merah Seperti itu Fungsinya Oke next Nah disini Misalnya ada Kasih contoh Gambar Disini ada Brown shoes And blue jacket Ya betul Disitu adalah Salah satu benda Ya Color phrase Oke Kalian bisa Buka Buku kalian Disitu Di halaman 76 Ya 77 Kalian bisa Tirukan Misana Dengan Membaca Tulisannya Ya Sambil dengerin Suaranya Misana Oke Listening Listen to And rapid After your teacher Ya Dengarkan Dan ulangi Salah gurumu The first Look the picture Lihat gambarnya Ya Brown shoes Rapid after Miss Brown shoes Oke Good Blue jacket Blue jacket Green bag Green bag Green bag Oke Next Pink hat Pink hat Oke Gray box Gray box Yellow glasses Yellow glasses Red t-shirt Red t-shirt Oke The last one Terakhir White boots White boots Oke Misana ulang ya Repeat after Miss Ulangi setelah Misana Brown shoes Blue jacket Green bag Pink hat Gray box Yellow glasses Red t-shirt White boots Oke Pinter Pinter ya Kalian sudah bisa semua Pasti bacanya Oke Bawahnya disitu Untuk menanyakan Apakah kamu suka Ya Disitu nanti Misana jelaskan Penggunaan Dudandas Sekarang Ikutin Misana dulu ya Do you like Brown shoes Apakah kamu suka Sepatu coklat Ya Jawabnya Yes I like Brown shoes Oke Tidurkan Misana Do you like Brown shoes Yes I like Brown shoes Oke Berikutnya Bawahnya ya Does she like Blue jacket Apakah dia perempuan Suka Caket biru Jawabnya The answer No She doesn't She likes The pink one Oke Ini jawabnya Tidak ya Oke Misana ulang Does she like Blue jacket No She doesn't She likes The pink one Oke Next Does he like Red t-shirt Apakah dia laki-laki Suka Kaos merah Yes He likes Red t-shirt Ya Dia suka Terakhir Do they Yellow Sorry Do they like Yellow glasses Apakah mereka Suka Kaca mata kuning No They don't They like The right ones Apakah Mereka Suka Kaca mata kuning Tidak Mereka suka Kaca mata Merah One Di belakang itu Menunjukkan Bendanya Benda sebelumnya Seperti tadi She likes The pink one Pink one Jacket pink Di situ Kemudian They like The red ones Mereka suka Kaca mata Merah Oke Misana ulang dari awal Silahkan diulangin Ya Biar Observasi Do you like Brown shoes Yes I like Brown shoes Does she like Blue jacket No She doesn't She likes The pink one Does he like Red t-shirt Yes He likes Red t-shirt Do they like Yellow glasses No They don't They like The red ones Oke Gampang ya Oke next Like and likes Nah sekarang Misana kasih tau Perbedaan Like dan likes Kalau like Itu suka Sama-sama suka Tapi digunakan Untuk subjek Yang gak pakai S ya Yang gak suka S Masih ingat dulu Sudah pernah dijelaskan Miss Yang tidak suka S Dewi Ayu Ya Biar gampang Dewi Ayu Gak suka S Kemudian Likes Yang suka S Yang digunakan Untuk subjek He see it Satu nama orang Oke Masih ingat ya Penggunaan like Dan likes Like Untuk Dewi Ayu Likes Untuk He see it Satu nama orang Example Contohnya disini They They Itu berarti Tidak suka S ya They like Blue jacket Mereka suka Jacket biru Ya Kemudian She She dia perempuan Dimana Ada she He Ya itu ada SS nya juga Berarti pakai S Menggunakan S Suka S She likes The pink dress Dia perempuan Suka Gaun Warna pink Oke Gampang ya Misalnya ulang lagi Kalau like Itu digunakan Untuk Dewi Ayu Kalau likes Digunakan untuk He see it Satu nama orang Oke Dipahamin ya Oke Next Do and Das Nah Sekarang Penggunaan Do and Das Sama Do digunakan Untuk Yang tidak suka S Dewi Ayu Ya Kalau Das digunakan Untuk He see it Satu nama orang Langsung Disana kasih contoh ya Yang Do Do you like Brown bag You Dewi Ayu Gak pake S Berarti Do Apakah kamu suka Tas coklat Yes I like Brown bag Kalau suka Langsung Yes I like Brown bag Kalau tidak suka No I don't Menggunakan Don Bukan Doesn't Karena I Kenapa I kok gak You Karena Yang ditanyakan Kamu Kalau kamu ditanya Apakah kamu suka Tas coklat Mesti kamu jawabnya Ya Saya Suka Tas coklat Gitu kan No I don't Saya tidak suka Bukan You ya Ingat Oke Misalnya ulang Do you like Brown bag Yes I like Brown bag Atau Kalau tidak suka No I don't Kemudian Contoh Yang penggunaan Das Kalau Das Itu Untuk He see It Satu nama orang Oke Does he like A black camera Apakah dia Laki-laki Suka kamera hitam Yes He likes A black camera Atau Kalau tidak suka No He doesn't Menggunakan Doesn't Ya Singkatan dari Does not Oke Bisa nak ulang Does he like A black camera No Sorry Yes He likes A black camera No He doesn't Ya Disini Karena He Maka Like-nya ditambah S ya Kenapa Kalau tanya Tidak pakai S Disitu ada Does Ya Sudah ada Does Berarti S nya Dibawah Does Berarti Tidak usah Pakai S lagi Does He like A black camera Like-nya Tidak pakai Karena ada Does Kemudian Kalau jawab Yes He likes Kenapa Ada S nya Karena He Itu Suka S nya Berarti Yes He likes A black camera Kalau No No He doesn't Oke Seperti itu ya Kids Oke Now Prepare your Notebook Siapkan buku tulisnya And your pen Dan bullpen kalian Make a dialog Like the example Before Buat dialog Seperti Contoh berikutnya Ditulis ya Writing itu Menulis Ditulis di buku tulis Ya Disitu ada pilihan Yang 5 Kalian pilih 2 Saja Ya Penggunakan Do Sama Does Seperti contoh ini ya Do you like Nah tinggal Brown bag nya diganti Benda yang tadi Kemudian satunya Does he like Benda nya diganti Yang lain Ya Do Sama he nya Juga boleh diganti Terserah kalian ya Dewi Are you He see It Satu nama orang Boleh Oke Pilih Ada Ada Bendanya ada 5 Pilih 2 Saja Green bag Tasi hijau Tasi hijau Pink hat Topi pink White belt Ikat pinggang putih Yellow glasses Kacamata kuning Green shirt Kaos abu-abu Boleh Pilih 2 Saja Ditulis di buku tulis Nanti dikumpulin ketika Luring Misana nilai Oke Next Ini yang baru dikirim ke Misana dan Misereko Record and share Rekam dan kirim Tell me about your Favorite things In your home Ceritakan kepada Mis dan Misereko Tentang Favorit Benda favoritmu Di rumah Ya For example Disini misana Kasih contoh Nanti direkod Ya Direkam Hai Friends I would like Tell you About my favorite Thing in my home Hai teman-teman Saya akan Bercerita Padamu Tentang Benda-benda Kesukaanku Di rumah Ya I like Black shoes To go to school Saya suka Sepatu hitam Untuk pergi ke sekolah I like Blue t-shirt To play football Saya suka Kaos biru Untuk bermain Sepak bola I like Yellow black Yellow black Sorry I mean Yellow bag Ya Disini Salah Ketik Misana I like A yellow bag Tas kuning To hang out With my friends Untuk Pergi hang out Pergi jalan-jalan Dengan teman-temanku Ya Disitu yellow bag Ya Bukan yellow black Salah Miss Yellow bag Oke Misana ulang Hai Friends I would like Tell you About my favorite Things in my home I like Black shoes To go to school I like A blue t-shirt To play football I like Yellow bag To hang out With my friends Simple ya Kalimatnya Cuma Satu Dua Tiga Tiga kalimat Saja Empat Empat kalimat Saja ya Lebih Lebih bagus Oke Record and share By whatsapp To misana Ya Kalau misana The number The number 0821 49 0353 2 0 Ya Untuk kelas Ya For class 4.1 Till 4.4 Kelas 4.1 Sampai 4.4 Ke Wa Misana And Mr. Eko The number 089 649 495 491 Ya For class 4.8 Till 4.D Untuk kelas 4.A Sampai 4.D Ke nomor Mr. Eko Oke kids Understood ya Paham ya Perintahnya Miss Yang dikirim ke Miss sama Mr. Eko Record Recam Benda-benda Kesukaan Kalian Di rumah Dengan Bahasa Inggris Oke Kids Misana Yakin Kalian Hebat-hebat Kalian Pintar-pintar Jadi Bisa Ya Oke Thank you And Keep Fighting Optimist We can Do it Ya Terima kasih Atas perhatiannya Ya Thank you For your attention Keep Fighting Tetap Semangat Optimist Kalian Bisa Mengerjakannya Oke Kids See you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye